Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Risiko Nasional Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat Tepatnya di daerah Kabupaten Kuningan Nah disini tuh ada Sebuah kampung yang berada di atas Puncak gunung Namun kampung ini Ditinggalkan oleh para penduduknya Kurang lebih beberapa Tahun kebelakang Dikarenakan di kampung ini Rawan bencana alam, longsor dan tanah bergerak Nah banyak sekali rumah-rumah kosong Di atas saya tuh banyak Sekitar kurang lebih 600 sampai 500 rumah lebih Yang dikosongkan, ditinggalkan oleh para warganya Dan di kampung ini Masih ada satu orang yang bertahan Tinggal menetap Walaupun dikelilingi Sekelilingi itu banyak sekali rumah-rumah kosong Biasakan Tontonin terus Video dari Risiko Nasional sampai selesai Saya doakan Untuk para subscriber Dan yang suka menonton video dari Risiko Nasional Selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan mencari rejeki Yuk simak Seperti apa penampakan kampungnya Yang ditinggalkan oleh Para warganya Dan kita akan mengoreksi langsung Kepada Si bapak yang Dan keluarga yang masih tinggal di kampung ini Nah ini penampakan rumah-rumah Yang dikosongkan oleh para warganya Di atas Kedengaran Ada suara anak kecil Yang Sedang berbicara Atau gimana Nah itu mungkin Keluarga yang masih tinggal di kampung ini Oke ini penampakan Rumah kosong Yang Sebenarnya menurut saya Sangat disayangkan sekali ya Karena rumahnya Masih bagus-bagus Di atas saya ada pos ronda Dan kita terus berjalan kaki ke sini Oke lanjut terus berjalan kaki Nah bisa kelihatan kan Ke atas sana juga Masih banyak sekali rumah-rumah Yang dikosongkan oleh para warganya Dan di bawah sana Karena ini Perkampungannya Berada sekali di atas Area pegunungan Sorry Kalau saya bicara Sambil ngos-ngoskan Karena jalannya terus menanjak Nah ini Ya betul Ini mungkin rumah Yang masih diisi oleh Penduduknya Satu keluarga Assalamualaikum Teh Oke sahabat Dari Rizkuna Channel Ini si adek yang masih Sama keluarga tinggal di Kampung Mati Cigerut Kulon Teh ya Teh kalau disini kan Banyak rumah kosong Emang adek udah biasa gini Gitu Biasa Gak takut apa-apa kok Gak takut apa-apa Nah adek Kakak mau tanya nih Kan kalau dulu Disini banyak orang Suka bermain sama temen Kalau sekarang gimana adek Sepi Sepi Berarti jarang main Yang mainnya di rumah terus deh ya Iya Oke Adek Namanya siapa adek Adek Kamu Sela Siltia Putri Kalau yang kecil Eh Winkmas Selman Iyema Sela Oh adek namanya Selma Yang ini Sela Sela Selma kelas berapa sekolahnya adek Kelas 5 Kelas 5 SD Sekolah di mana Dicitakem Berarti kalau sekolah jauh dong Jalan kaki harus ngelewati 3 bukit ya Enggak Pakai apa Motor Oh pakai motor Ya karena kalau pakai motor bisa deh ya Cuman harus motor trail ya Enggak motor Jupiter Oh gitu Ya Adek makasih ya adek Adek gak takut ya Enggak Sangat berani Tinggal Di apa Di kampung mati Ya Cigerut Kulon Disini tuh banyak sekali Rumah Kosong Nah ini aktivitas Apa Keluarga yang masih tinggal di kampung Cigerut Kulon Jadi kebetulan Nah itu si ibunya lagi Ngambil apa bu Ambil baju ya Nah ini banyak sekali Dikelilingi Ratusan rumah kosong Bisa dikatakan ratusan rumah kosong Ibu kalau ngobrol-ngobrol nanti boleh bu ya Bisa Bisa ibu ya Oke Nah di bawah sana itu keliatan sama teman-teman Itu rumah kosong semua tuh Karena kampung ini berada sekali di atas bukit Atau di atas gunung Kebetulan saya ditemani sama konten kreator dari Kabupaten Kuningan Siapa siapa Kang? Arief Budi Mandril kan Arief Budi Mandril Oke kalian tontonin di video Apa Channel Kontennya tentang apa? Konten tentang Kampung Mati Juga Sama Kampung Mati Juga Sama Eh kalau ini satu lagi siapa nih yang ganteng baru ketemu? Channel Orang Gabut Orang Gabut oke Kontennya tentang apa? Tentang kegabutan Kegabutan oke siap Berarti kalau Kampung Mati baru ya? Baru Oke Nanti kalian tinggal langsung aja masuk ke Arief Budi Mandril Atau channelnya Orang Gabut Nah ini si ibu nih Nanti kita koreksi-koreksi ngobrol Santai sama si ibu Sama Deselma ya Deselma ini Anak kecil usia berapa tahun? 12 kurang 12 tahun kurang oke Kelas 5 SD ya Kelas 5 SD Tapi Sangat berani Tinggal di Kampung Mati Cigrut Kulon Oke Kita ngobrol sama si Teteh Maaf namanya siapa Teteh? Namanya Intan Apa sorry Bukan D ya Teteh Intan ya Teteh Alasannya nih Satu keluarga Teteh masih tinggal disini Apa sih alasannya Teteh? Betah Enak disini man nyaman Oh masih Berarti bertahan disini Daripada di Kampung Relokasi Baru Di sana belum diselesaikan juga Oh belum selesai rumahnya Kan yang lain udah pada selesai Teteh Sama diisi-isi barang juga dikasih Saya gak punya uang Oh gitu Nah ini Teteh Apa ya Listrik Kalau ini kan listrik udah diputus dari pemerintah Teteh ngambil listrik dari mana Teteh? Tenaga surya Berarti ngandelin tenaga surya Berarti kalau tidak ada matahari Masih tetap nyala Masih bisa nyala Tetap nyala Casasapnya masih bisa Nah kalau siaran televisi gimana Teteh? Gak ada Oh gak ada siaran televisi? Gak ada Berarti kalau aktivitas malam Gimana aja Teteh? Yaudah mainin HP Oh kalau sinyal ada? Emang ada sinyal? Ada Sinyal apa tuh dari sini? Telekomsel Oh telekomsel yang ada ya Teteh Nah Teteh berarti tinggal sama siapa aja? Sama suami? Anak? Punya anak berapa Teteh? Dua Oh dua berarti Teteh Deselma sama Desela ya? Yang ini yang digendong Di bawah juga ada orang Masih banyak sih disini Adalah sekitar tujuh keluarga Tujuh keluarga Tapi jarang Maksudnya jarang kesini Yang matok disini tuh Tetap si Teteh Kalau dulu nih Teteh Kakak ada lagi disana Bapak tadi Teteh Kalau dulu Kan disini banyak warga Ini bekas warung apa gimana Teteh? Oh dulu bekas warung ya Kalau sekarang tapi Gak ada orang Oh gak ada orang Jadi sepi Berarti kalau aktivitas sehari-hari Cuman diam aja di rumah Teteh? Gak keliling-keliling atau gimana? Sawah Nah Teteh nih Saya mau tanya nih Teteh Kan banyak di channel-channel youtube orang Katanya disini tuh Apa ada mitos keranda mayat yang terbang itu gimana Teteh? Mitosnya pernah lihat atau gimana? Gak tau aku mah Oh belum Belum tau Kalau kan Kalau Lihat di channel youtube yang lain Yang dari bekasnya atau gimana Ada si bapak yang ngejelasin Mungkin si bapaknya ya Suaminya yang ngejelasin Jadi Tapi Teteh mau selamat tinggal disini Dikelilingi sama rumah Apa rumah-rumah kosong Belum pernah mendengar sesuatu gitu Belum Oh pas ada kangkler gimana Teteh? Mama Oh gitu Pernah mendengar suara gimana gitu Teteh? Ah sama meningkahan Gimana gitu Teteh? Suara apa gimana? Berbentuk wujud atau gimana? Suara apa? Suara Kayak burung Oh kayak burung Pas ada Yang youtuber Yang explore maram kesini Mungkin Teteh ya? Oke Adek Kalau adek sendiri gimana Teteh? Merasa gimana? Takut atau gimana? Pernah? Belum pernah? Belum Oh belum Kalau pas maghrib Nggak kemana-mana sih langsung di rumah Oh pas ada maghrib Langsung standby di rumah Teteh ya? Oh iya bener ya Gelap bulita Karena Nggak ada listrik sama sekali Teteh ya Disini cuma tenaga surya Yang nyala juga Cuma rumah si Teteh mungkin ya? Enggak Sebagian juga Oh sebagian ada Sebagian yang udah dipasang Apa? Tenaga surya itu listrik Soalnya kan Disini tani Disana nggak punya tempat Nggak punya tanah juga kan Rebek Kalau emang bercocok tanamnya Sawahnya dimana Teteh? Saya mau dibawah Kan disini kan punya Ada kebon sengke Ada kebon kopi Oh iya Berarti lumayan Teteh ya Penghasilan Jadi Mau gimana Awal lagi Yang pertama Udah betah tinggal di kampung ini Teteh? Kalau emang tinggal di kampung Cigrut ini Udah berapa lama sih Teteh? Udah lama sih Sebelum nikah juga kan udah disini Oh jadi Teteh asli orang sini Nikah sama orang sini Iya Mantap Jadi Tanah kelahiran mungkin Teteh ya Tanah lahirnya disini jadi betah Kalau walaupun yang lain direlokasi Teteh Memilih tetap bertahan Karena alasannya bercocok tanam Teteh ya Bertani disini punya kebon cungke Hatta dan yang lainnya Kan lumayan Lumayan Teteh ya Tinggalin kan pada nggak ada Pada mati Oh iya betul Nah kalau orang tua sendiri Teteh Orang tua dimana Teteh? Nggak ada Ada juga bapak di bawah Oh bapak Rumahnya di bawah itu Oh bapak masih disini berarti? Masih Berarti kalau main paling ke orang tua Teteh ya Ke kakak gitu Jarang main sih sayang Standby di rumah terus ya Teteh ya Nah ini kalau adek kan sekolah tuh Ke Cipakem ke bawah Pakai motor Pakai motor Sekolahnya pakai motor Tapi jaraknya lumayan menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya Kalau pulang sekolah gimana dijemput? Dijemput Kadang jalan kaki Sendiri? Sendiri Adek deh sini deh Jalan kaki kalau sekolah sendiri naik ke sini Emang? Kadang-kadang sih Kan itu lewat hutan dulu deh Lewat hutan, lewat pegunungan, lewat sungai Sering ada orang di sepanjang jalan Oh iya iya bener ya Karena area pesawahan ya Aman ya Berarti gak capek? Udah biasa deh Gak biasa Oh capek Tapi kalau dulu kan banyak orang Bareng temen Kalau sekarang sendiri deh ya Sendiri Nah ini temen-temen Aktifitas si Teteh Yang apa Masih tinggal di Kampung Cigerut Kulon Nah Teteh kalau ini kan sebentar lagi Ramadan nih Teteh Kalau melaksanakan sholat terawih gimana Teteh? Di rumah Oh di rumah aja ya Teteh Kalau Idul Fitri berarti kemana? Turun ke bawah gak Teteh? Gak Tetap di sini? Berarti orang-orang yang ke bawah naik ke sini? Silaturahmi atau gimana? Gak sih kan sebagian sih Oh sebagian Si adeknya cantik tuh Mungkin kalau ada yang lihat tuh Pasti yang kenal temen-temen sekolahnya Desa Desa Elma ya? Kami di YouTuber dari mana-mana Iya banyak yang datang Teteh Karena sekarang lagi viral-piralnya kampung mati Teteh Karena soalnya kan di Kuningan banyak sih kampung mati Ada Cimeong, Cigurut Kulon, Cigurut Wetan Terus Pinara Terus apa lagi? Tapi di Cigurut Wetan masih banyak orang Cigurut Wetan memang cuma sebagian? Separuh Ya Kenapa sih takut di kamera? Atau gimana? Kalau di sini kan Supaya tinggal berapa orang lagi Iya Teteh makasih atas waktunya Teteh Nah teman-teman Ini banyak sekali rumah kosong di depan saya Nah ini sebuah bangunan masjid Ba ini dulu Masjid berarti sering dipakai Jumatan ya? Kalau dulu ya? Tidak Apa? Tidak, kosong Kalau dulu sebelum dikosongkan berarti dipakai Jumatan di sini ya? Jumatan Oke masjidnya itu teman-teman bisa dilihat terbang kalai sekali Tidak terawat Nah ini saya menuju perjalanan menuju kampung Bombay Kampung Bombay ya? Iya Bombay guys, kayak di India Oke ini nih bisa dilihat Bangunan rumahnya tuh Bangunan masjidnya Nah ini saya sekarang bersama Bapak siapa namanya Pak? Pak Ardi Pak Ardi yang masih tinggal di kampung Cigrut Kulon ya Pak ya Yang bisa dikatakan ini sebagai kampung mati atau gimana Pak ya Nah Pak Ini di sini tuh kenapa sih sampai ratusan rumah dikosongkan sama warganya Itu alasannya kenapa sih Pak? Itu alasannya cuma tidak ada listrik Yang pertama listrik Yang pertama listrik Tapi kalau kampung mah tidak ada Yang runtuh Tidak ada bencana Nah ini kan Pak terkenalnya dari masyarakat luar ya Dari masyarakat luaran Katanya di sini ada bencana alam longsor dan tanah bergerak Tapi tadi saya keliling-keliling lihat-lihat Tidak ada satupun rumah yang ambruk Yang ambruk itu cuma apa Pak? Ambruk itu cuma jalan Di bawah Jaman jalan doang Jaman listrik Oh jadi Tapi mungkin pemerintah dikhawatirkan Ada longsor Langsor susulan atau gimana Jadi masyarakat direlokasikan Seperti itu? Direlokasikan ke Sarana Kesarana Itu tempat tinggal barunya Pak ya Padahal di sini aman Aman di sini Si Abah rumah si Abah juga Tidak ada yang amruk Tidak ada yang retak-retak Tidak Aman berarti ya Pak? Berarti kondisi kampung aman Tapi kalau warga Sering banyak yang ke sini Pak? Banyak Kebanyakan setiap hari ke sini Perusahaannya ke Cibrut Karena di sini bercocok tanam Bercocok tanam berarti Di sini itu punya potensi alam Dari cengkeh ya Pak? Cengkeh, kopi Terus apa lagi Pak? Cengkeh, kopi, dulu Pisang Pisang Kelapa Dari sini Oh dari sini berarti ya Potensi alamnya itu banyak sekali Pak ya di sini ya Cuma sekarang sangat disayangkan ya Kampungnya ditinggalkan kosong begini saja Benar Abah terima kasih atas waktunya Pak ya Semoga Abah sehat selalu ya Amin Apalagi masih punya anak kecil ya Pak ya Saya sekarang masih berada di kampung Cibrut Kulon Di sini itu hamparan rumah-rumah kosong Dan saya terjebak oleh hujan Yang lumayan cukup deras Itu di sana juga banyak sekali rumah-rumah kosong tuh Jadi kami beristirahat di rumah Bapak Maman Kesana itu masih banyak lagi tuh rumah kosong yang di sana tuh Yang berada di sana Nah Ini kita lagi ngopi Sorry kameranya terganggu sebentar Sambil ngopi sama si Abah Disuguin kopi tuh Nah ini adek Si adek Deselma ya Lagi bermain Sama adiknya tuh Lagi main Ini kondisi dalaman rumah Pak Maman Nah si Abah nih Tadi si Abah sedikit cerita Katanya di sepanjang jalan menuju kampung Cibrut Kulon itu Pernah lihat Apa Bapak Itu Naun pocong-pocong Dimana masih panjang jalan Sepanjang jalan dari situ kan Hilangnya dikali Ya Ya ada dikali yang terbuat dari bambu Bapak ya Di bawah Kesininya gak ada gitu Itu pernah Seperti Seperti Pocong orangnya Tapi kalau dipakai Sinyar Senter Senter Gak ada Senternya itu mati Kalau dilihat di kedepan Hidup lagi senternya Oh gitu Nah kata si Abah Pernah ketemu di jalan Waktu Waktu itu Tapi waktu dulu Waktu jalannya masih setapak ya Ya Katanya pernah menemukan pocong Tapi pas disambil disorot Pake senter Senternya itu mati Mati senternya Kalau ada katanya tadi apa deh Ada lagi disana kan Dimana Bapak Di atas Di atas Di atas di ujung rumah Berarti di ujung kampung Berarti Bapak ya Di ujung kampung ada lagi orang Merupakan temen Menyerupai temen Tapi kenyataannya bukan temen Gitu Bapak ya Nah Bapak Katanya disini tuh ada orang yang Melahirkan langsung meninggal tuh Bapak Itu gimana sih Bapak Ada itu yang Yang di sebelah singkur Apa itu namanya Bapak Itu jadi Dikatakan orang kuntianak itu Kuntilanak merah Berbaju merah itu Sering Jadi Pas lahiran Langsung meninggal Begitu lahiran Pas mati Tapi itu arwahnya Masih ada Masih ada Banyak sekali ya Youtuber yang Memuji seperti itu ya Bapak Kuntilanak berbaju merah Oke Nah jadi teman-teman Di kampung Cigrut ini Sangat kental sekali Dengan mistis Ini pengakuan si Abah sendiri Katanya waktu dulu Di perjalanan Mau ke kampung Pernah Berjumpa dengan Pocong Tapi pas di center Mati centernya Dan di atas Di ujung kampung Cigrut ini Yang ke arah Menuju Makom Sering Apa Yang menyerupai Melihat Menyerupai teman Padahal temannya sendiri Masih berada di dalam Rumah Tapi itu dulu sebelum Kejadian bencana alam Nah yang terbaru-terbaru sekarang Itu kan dulunya itu Disini itu ada orang Yang meninggal Pas melahirkan Jadi arwahnya Masih ada disini Banyak sekali Youtuber-youtuber Yang sering Explore malam Menemui sosok tersebut Yaitu Wanita Berbaju merah Bahaya Mungkin si adek Tau Apa Kok kayak gitu-gitu Nah adek Nah ini teman-teman Cuacanya sangat buruk sekali ya Ini turun hujan Gak tau saya juga Ini mau nginep disini Atau gimana tuh Soalnya Apa Dihawatirkan di perjalanan Ada Longsor sesuluan Karena Tanahnya itu Sangat masih labil Tadi juga Pas saya naik kesini Banyak sekali Longsor-longsor kecil Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Perjalanan saya Tadi saya udah Koreksi-koreksi Sama si abah Sama Istri pamaman Masalah Kampung mati Cigerut Pulon Nah Bagi yang penasaran Seperti apa Next video Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yaitu di kampung Bombay Dan kampung Singkur Ini juga sama Kampung mati Makanya Tontonin terus Stay terus Di Rizikuna Channel Dan subscribe Bunyikan lonceng Notifikasinya Supaya kalian mengetahui Kampung Bombay Dan kampung Singkur Nah itu Di belakang saya Ada rumah kosong Satu rumah kosong Yang sudah terbengkalai Yang dikosongkan oleh Para warganya Ini rumah siapa bah? Iya rumah Oke Yuk jangan lupa Subscribe di Rizikuna Channel Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya